Oke, kenapa video-video dari Agung Hapsah bisa selalu viral dan trending? Itu rahasianya apa? Apakah Agung Hapsah adalah orang dalam Youtube sehingga dia bisa mengotak-atik algoritma sesuka dia? Apakah dia seorang hacker? Apakah bapaknya atau pak D-nya adalah orang dalam Youtube? Menurut aku, bukan satu pun dari hal-hal itu yang membuat Agung Hapsah bisa menjadi seperti sekarang ini. Kalau bukan karena itu semua, lalu karena apa? Kenapa dia bisa sehebat itu? Kenapa setiap video yang dia upload seakan-akan pasti akan viral dan pasti akan trending? Oke, langsung aja tutup poin. Menurut aku, ada dua hal yang membuat video Agung Hapsah bisa menjadi selalu viral. Pertama, masterpiece. Agung sendiri udah ngomong kalau setiap videonya itu bener-bener udah di-polish atau udah digarap secara rapi, secara epic. Sehingga video-videonya bisa menjadi karya yang masterpiece untuk para penontonnya. Saya berada di posisi yang sangat privilege. Saya bisa membuat video kapanpun saya mau tentang topik apapun yang saya mau. Karena saya sudah awalnya membuat konten terus-menerus di awal, sekarang bisa lebih santai. So, makanya setiap kali saya membuat video, biasanya video itu memang udah benar-benar di-polish dan udah beberapa minggu di-edit dan segalanya. Makanya bisa dibilang bisa jadi trending. Ini adalah hal yang paling mendasar yang membuat video-video Agung menjadi trending. Ini memang kelihatannya hal yang dasar banget, tapi memang inilah kuncinya. Kelihatannya memang sepele, kelihatannya memang gampang, tapi percayalah teman-teman, ini bukan segampang itu. Ini nggak segampang itu. Agung sudah berhasil mempersatukan karakternya yang kuat dengan karya-karyanya. Maka dari itu nggak heran kalau setiap Agung post video udah pasti dan sudah bisa dipastikan kalau penontonnya bakal boom. Sebenernya hal ini nggak terjadi di Agung Hapsah aja kok. Ada beberapa YouTuber-YouTuber lain yang berhasil melakukan hal ini. Ya, mungkin kalau kalian kenal Brian Furan, di mana Brian Furan ini adalah YouTuber komedian yang berhasil membangun karakternya, sehingga setiap dia upload video, walaupun dia jarang sekali upload video, penontonnya bisa jutaan, Pak. Dan ya, mungkin ini juga bisa terjadi pada Ferry Irwandi. Mungkin Ferry Irwandi pun juga bisa melakukan hal serupa seperti ini. Karena menurut aku karya-karya beliau sangat-sangat masterpiece juga. Jadi sangat mungkin kalau dia bisa menjadi the next Agung Hapsah. Jadi siapapun yang berhasil merenggut hati para penontonnya dengan karya-karya masterpiece mereka, pasti dia akan memenangkan algoritma. Poin nomor dua, ganti kata algoritma dengan kata penonton. Hal ini pernah disampaikan langsung dengan Mr. Beast. Yap, YouTuber nomor satu di dunia itu. Mr. Beast pernah mengatakan, jangan berfokus pada algoritma. Tapi ganti kata algoritma tersebut dengan kata penonton. Di sini menarik, karena dua orang ini, Mr. Beast dan Agung Hapsah, itu adalah dua orang yang sebenarnya umurnya masih benar-benar mudah banget. Tapi sudah benar-benar bisa menghasilkan karya yang sangat-sangat luar biasa. Oke, apa maksud dari kata-kata ini? Jadi gini, Pak. Seringkali kita saking inginnya untuk mendapatkan viewers yang banyak, subscriber yang banyak, atau saking bingungnya memikirkan algoritma-algoritma dan algoritma, kita malah lupa dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh penonton. Atau apa yang penonton ingin tonton. Jadi kenapa aku bilang poin nomor dua ini sangat berhubungan dengan poin nomor satu? Karena ya itu tadi udah satu paket. Kalau kalian sudah memenangkan poin nomor satu, kalau kalian sudah berhasil menggait hati para penonton, di mana kalian sudah berhasil membuat para penonton menunggu-nunggu karya-karya kalian, maka poin nomor dua akan tercetak. Dan jika kalian sudah berhasil menaklukkan poin nomor satu dan poin nomor dua, maka selamat kalian akan disebut pemecah algoritma YouTube. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.